Share screen. Share. Baik, ini saya mati. Ya, jadi selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini saya nggak salah ruangan, jadi tadi sengaja pagi jam berapa, jam 7 kurang, saya udah kesini, nyempet tas di ruangan itu. Selari sebentar di Saragang. Jadi mestinya begitu ya, jadi Anda melakukan sesuatu itu ketika Anda melakukan hal yang lain. Jadi bisa membagi waktu dengan relatif lebih baik. Nah, saya sudah minta Anda untuk nonton video yang saya taruh di tim. Sudah pernah tahu? Sudah ya? Beberapa, saya bilang beberapa. Karena memang jelas tidak 80 atau 70 orang yang sudah nonton. Saya minta Anda nuliskan nama sama nip aja di komen gitu, bahwa Anda sudah nonton. Setidaknya sampai si orang bule itu selesai presentasi gitu. Ya, jadi tanya-jawab nggak usah. Tapi si bapak bule itu yang fasih Bahasa Indonesia itu selesai presentasi. Nah, sedikit cerita. Si bapak Rindam yang menulis paper ini juga. Panggilannya itu Rindam. Rindam itu panggilannya. Nama panjangnya itu MACDam. Ya, dia istrinya orang sini. Saya juga baru tahu ketika saya menyemput dia, ketika dia akan webinar itu. Jadi, dia orang Belanda. Istrinya orang sini. Dan dia ternyata ke sini itu ya sudah seperti Anda ke ini aja gitu ya. Ke mall gitu. Jadi, cuman dia. Dia itu punya ketertarikan itu. Jalan-jalan. Jadi, dia jalan-jalan ke berbagai lokasi ya. Buktinya dia bisa bikin tulisan ini. Nah, tulisan ini itu dibangun dari desertasi dia. Tahun 90-an awal lah. Ini kan tahun 96 dia terbit ya. Nih. Tahun 96. Nah, dia mulai otak-atik ke sini itu mungkin tahun 90 lah. 1990. Jadi, dia mulai meneliti, apa namanya, menggali-gali, kemudian ngebor gitu ya. Itu mulai tahun 90 awal. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian, ini mungkin pemimbingnya ya. Satu, dua pemimbingnya. Jadi, aneh buat saya. Ini sekaligus saya ajak Anda mikir ya. Bukan hanya mikir masa lagi ya. Saya ajak Anda mikir. Kalau ada mahasiswa terus marah. Tulisannya itu tiba-tiba nama pemimbingnya masuk ke dalam satu makalah gitu. Buat saya aneh gitu. Paham ya? Nggak, orang lain juga begitu. Belanda pula. Yang kita tiru sering. Jadi, sudah biasa namanya pemimbing itu ya masuk ke sini. Saya berani, karena saya nggak boleh bertarung ya. Tapi kalau saya tanya misalnya itu Pak Nosin sama Pak Fosquil itu. Pernah nggak dia ngetik satu kata di dalam tulisan ini? Mungkin juga enggak. Mungkin juga enggak. Padahal yang namanya penulis itu kalau pakai terminologi lama apa? Ya nulis. Minimum satu kata, betul? Nah kalau orang kedua itu. Saya suruh ini. Saya tanya gitu ya. Pernah nggak Anda mengetik satu kata aja gitu? Mungkin enggak. Tapi mungkin dia membaca ulang. Ngasih coretan ini salah, ini dirubah gitu kan. Bukankah itu biasa pemimbing kan? Ada koreksi apa segala. Tuh dia masuk. Jadi buat saya aneh gitu ada mahasiswa. Tiba-tiba marah tugas akhirnya. Kenapa tiba-tiba jadi makalah. Nama pemimbingnya masuk. Emang itu datang dari langit itu tulisannya kan. Secara administrasi kalau nggak ada pemimbing juga nggak akan bisa. Dia nulis skripsi, betul? Nggak bisa. Jadi setiap masalah itu harus dilihat dari dua sudut pandang. Itu penting. Ya nanti akan saya kembangkan lagi ya. Ada satu cerita yang mengemuka tentang kehidupan Anda dan saya sebagai dosen. Nanti saya ke arah sana. Nah kembali ke sini. Nah jadi dia itu sekolahnya di mana si Dam ini? Ini kan. Faculty of Earth Science Utrecht University. Kenapa nggak ada email? Ini juga nanti akan saya kembangkan. Kenapa nggak ada email? Saya ajak Anda mikir dari yang paling sederhana. Karena ilmu geologi itu sebenarnya kenapa kok geologi itu nggak setinggi informatika? Karena sangat sederhana cara mikirnya. Pertanyaan saya satu. Kenapa kok nggak ada email di situ? Anda pernah lihat makalah kan? Pernah ya? Pasti pernah. Walaupun baru sekali. Pasti di situ ada identitas nama, universitas. Setidaknya ada email. Ini kenapa nggak ada email? Anda coba. Ayo mikir yang sederhana Pak. Dari fakta yang Anda lihat. Ini saya latih Anda ini. Faktanya apa di situ? Satu fakta dari makalah itu. Judul ada. Apa? Ada tahun. Terus apa lagi? Nama apa? Nama yang nulis. Terus? Oke. Afiliasi. Afiliasi itu nama lainnya ya. Oke. Terus? Ada lagi? Nah dari fakta. Judul oke. Dari fakta yang tadi Anda sebut. Mana yang kira-kira berhubungan dengan pertanyaan saya? Kok nggak ada email? Ada di antara fakta yang Anda sudah sebut. Ini saya latih ini Anda. Anda tahu ya? Anda coba. Ada kotak pos. Ya, kotak, PO box, kotak pos. Itu dampaknya, Pak. Karena adanya waktu itu ya itu. Nggak ada email. 96. Coba anak hidup tahun 96, Pak. Sudah lahir belum? Belum. Yang namanya internet itu bukan barang yang nggak kelihatan seperti sekarang. Anda kan sambung Wi-Fi kan? Anda, siapa namanya? Anda nyambung Wi-Fi kan? Oke. Kayak saya yang meng Wi-Fi. Kelihatan nggak Wi-Fi itu? Nggak kelihatan. Zaman dulu itu pakai kabel dicolok. Dan harus ada teleponnya di situ. Telepon yang mana? Telepon yang halo yang di rumah itu. Jadi, dari telepon, colokan rumah yang telepon Anda nyolok ke dinding, itu ada satu lubang lagi yang masuk ke alat namanya modem. Modem itu besarnya bisa setablet begini alatnya namanya modem. Dari modem masuk ke laptop. Nah, di laptop ada program yang seperti telepon. Jadi, ada nomor teleponnya dulu. Kalau Anda tidak langganan. Ada yang pernah ke Braga, mungkin melihat ada centrin.net. Tahu? Ada tulisan centrin.net. Tahu nggak Anda ada... Mungkin kalau sekarang apa ya? Provider itu. Provider internet itu apa? Selain telepon di rumah. Yang Anda tahu. Ya? Balifiber apa lagi? Bisnet. Oke, apa lagi? Ya? Meli? My Republic. My Republic. Apa lagi? Ada lagi? Ya, oke. Saya nggak terlalu ngerti styling, tapi saya bisa oke. Nah, zaman dulu itu provider. Itu ada namanya centrin online. Sampai sekarang kayaknya ada. Satu lagi, Melsa. Entah itu berubah nama jadi kayak apa. Kemudian telkom. Nah, itu pakai nomor telepon. 0809 berapa, saya lupa. Diklik. Nanti ada sambungan telepon, Mbak. Terus ada suara. Coba aja Anda Google. Di YouTube. Suara vintage modem. Oh, suaranya kemerasak, Mbak. Nah, baru setelah connect, bisa tuh buka website. Tapi, hitungannya bukan data. Hitungannya waktu. Karena di menit sama dia. Jadi di kosan zaman dulu, selain ada telepon, biasanya di samping telepon itu ada kertas. Nah, itu nanti nyatet. Kalau Anda ngontrak rumah ya, atau ngekos yang sepakat kita boleh itu pakai internet, nyatet di situ. Berapa menit pakai internet. Gunanya apa? Ya, patungan nanti bayar. Tiap bulan dibagi. Pakai persentase. Jadi, yang satu mungkin pakai internetnya lebih panjang dibanding yang lain. Jadi, benar-benar manual. Nah, zaman dulu itu begitu. Nah, mungkin ada. Sudah ada, tapi dia mungkin tidak menganggap itu jadi satu yang praktis. Nah, itu yang pertama ya. Tahun 96. Yang kedua. Anda lihat ini sebagai file apa? Mungkin PDF, ya betul. Tapi, kalau saya scroll. Ada yang sudah scroll? Anda sudah scroll? Tapi, sudah terima file ini? Di Teams? Nah, itu Pak. Ya, memang berat lah ya. Kewajiban ini. Teams itu kalau bisa Anda taruh di handphone kalau bisa. Ya, kecuali kalau handphonenya memang karena satu dan lain-lain tidak memungkinkan saya bisa terima. Tapi, kalau handphonenya memang masih muat, tolong diinstal. Karena saya kasih itu barang-barang di situ. Jangan-jangan YouTube Anda tahu? YouTube yang saya suruh. Dari mana? Dari tim. Dari tim atau dari teman Anda yang buka tim? Pokoknya nggak ada nanti, terus ada teman. Ya, itu artinya jawabannya apa? Dari teman. Dari teman, nggak selesai. Itu aja. Dari teman. Masih mending dari teman. Karena ada yang nggak punya teman. Nah, sekarang nggak ada notif itu kira-kira salah saya, salah handphone, atau salah setting. Sudah pasti salah setting. Sudah saya juga, saya matikan ini. Ya, notifnya. Ini kalau saya menyalakan semua notifnya nggak tigur. Jadi, tolong di cek tidak hanya H-1. Karena saya mendownload ini juga. Kan pakai mikir ya. Oke. Satu lagi. Anda sudah buka itu. Coba Anda scroll. Halaman yang menurut Anda aneh. Yang pertama kali Anda lihat kok aneh ini. Ada nggak halaman berapa? 103 itu kalau dari halaman satu ini, halaman keberapa? Ketiga. Ini kan? Terus, 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 terus. Nah. Kira-kira kenapa ini? Anggap, Pak. Warnanya apa itu? Hitam. Kenapa kira-kira? Kayaknya itu dari terkastus di skin. Nah. Itu penjelasan yang paling sesuai fakta tahun 96. Jadi yang namanya makalah ini. Nggak ada PDF. PDF itu kan ditemukan oleh Adobe ketika namanya masih Aldus. Adobe itu namanya nggak Adobe. Zaman dulu. Itu juga belum disebarin. Ini loh ada format PDF. Nggak, belum. Itu masih jadi resep rahasia lagi itu kurang lebih. Nah. Modus yang dipakai oleh orang. Ya seperti koran yang Anda baca yang masih dijual di pinggir jalan. Apa di? Buka. Di scan itu setelah di apa kan? Diprint. Jadi bentuknya itu tercetak. Kertas semua. Gitu. Jadi zaman dulu kalau Anda sekolah, ya punya binder besar sekali. Ya. Nggak ada PDF. Nah. Ini kira-kira siapa yang melakukan? Ya kan Anda sudah dibantu teman Anda. Ini di scan dari perinan di scan. Nah. Kira-kira yang menyecan siapa? Oke. Saya harus rollback dulu. Saya mendownload ini dari website namanya skopus.com. Ada yang tahu? Tahu. Itu database yang dilanggan oleh ITB. Mungkin 800 jutaan. Setahun. 800 jutaan. Ya. X1 juga mungkin sekarang udah nggak dapet Pak. X1 yang generasi pertama dapet. 700 jutaan. Ya. Tahu X1 apa? Nggak tahu. BMW. BMW X1. Ya. Oke. Saya download dari situ. Nah kira-kira menurut Anda. Yang menyecan ini siapa? Yang memindai kalau pakai bahasa nilai. Siapa? Dosen dari universitas. Yang ada di situ mungkin. Jadi arsip. Anda mungkin? Ada lagi? Nah ini coba Anda memahami stakeholders Pak urusan beginian ini. Ya. Ada? Anda mungkin punya pendapat siapa yang inginkan? Ini semua orang ini pendapatnya sama dosen. Anak TG semua. Anda TG bukan? Iya. Tapan. Jawabannya sama. Institusi Anda? Anda mungkin? Ya kok sama semua. Anda? Ingat ya. Ingat. Kalau Anda bicara sama orang. Coba hubungkan fakta yang dia ceritakan. Ingat saya cerita bahwa ini saya download dari website namanya Skopus. Ya. Nah kira-kira Skopus itu siapa? Anda sudah pernah buka websitenya? Sudah ya. Kira-kira siapa Skopus? Itu tempat Anda mencari apa? Jurnal atau makalah yang terbit di jurnal? Ini juga harus saya luruskan ini. Makalah yang terbit di jurnal. Jadi Anda nyari makalah Pak. Bukan nyari jurnal. Karena yang nyari jurnal itu tahu siapa? Orang akuntanti Pak. General Ledger itu jurnal. Itu yang nyatet uang. Itu namanya jurnal. Dalam bahasa lainnya di hari Anda itu jurnal. Kalau orang akuntan. Tanya teman Anda yang masuk akuntansi. Jurnal itu adalah calonan keuangan. Jadi kalau Anda ditanya. Skopus itu itu apa? Untuk nyari makalah yang terbit di jurnal. Ya. Oke. Anda betul. Jadi kira-kira yang nyekan siapa? Nah ini jawaban yang agak lain. Ya. Penerbit. Betul. Betul. Penerbit. Coba diingat ya. Siapa tadi jawaban dia? Yang nyekan siapa? Penerbit. Penerbit. Penerbit ya. Oke. Saya scroll di sini sekarang. Oke. Dari halaman pertama saja. Segini saja. Mana penerbit itu? Ya. Pergamon. Mungkin ya. Betul. Pergamon ada logo di situ kan? Pergamon itu yang sudut kiri atas. Ya. Kalau yang disebut nama jurnalnya apa? Coba Anda tadi bilang jurnal. Coba buka. Anda bisa buka PDF-nya di laptop. Lagi mati. Oke. Coba. Ya agak susah ya. Ini dari saya. Nama jurnalnya? Kronologi of Geomer. Hmm? Yang di-bolt Pak. Yang di-bolt? Ya. Nama jurnalnya? Anda belum ya? Ya. Anda buka ini. Nama jurnalnya? Apa? Journal of Geomer. Ya? Yang apa Pak? Ya. Coba sebutkan. Journal of South East Asia. Journal of South East Asia. Ini. Nah. Kalau nama jurnalnya ini. Maka yang di-bolt itu apa? Judul makalahnya. Ya. Tolong ini. Anda seumur hidup sekali aja gitu. Anda harus tahu yang beginian. Ya. Karena. Saya juga bukan yang senang baca sih. Nggak ada orang normal baca beginian. Ya. Orang normal itu yang dibaca bukan ini. Gitu. Oke. Oke. Penelitnya adalah Pergamon. Nah. Sekarang kalau Anda lihat. Apa yang ada di bagian bawah dari abstrak. Coba Anda zoom. Bagian bawah dari abstrak. Ini pakai laptop. Kelihatan? Bagian bawah dari abstrak. Bentar Pak. Sudah dibuka. Anda sudah dibuka? Ya. Mana bagian bawah dari abstrak? Bukan bagian bawah dari tulisan abstrak. Bukan. Bagian bawah dari abstrak. Abstrak itu yang mana? Anda bisa buka video-video ini? Ada file-nya? Coba kamu ke sini Pak. Anda juga nggak bisa buka. Anda sudah masuk SIM? Baru mau sit-in. Baru masuk. Anda sudah masuk Teams? Set-in. Mau sit-in. Oke. Buat yang sit-in saya potong dulu ya. Boleh sit-in Pak. Cuma saya nggak sanggup kalau harus nambah kapasitas. Itu aja saya. Jadi selama kapasitasnya pas Anda mau daftar bisa masuk, ya masuk. Kalau nggak ada saya nggak, mohon maaf, nggak bisa nambah. Itu aja. Ya. Oke. Tapi Anda mau sit-in. Bahkan Anda nggak usah terdaftar di sini pun bisa join itu. Tinggal minta ke saya. Kan bisa nge-tag nama saya kan untuk dimasukkan. Tinggal tag nama saya. Bagian bawah abstrak itu yang mana? Yang ini. Ya, itu. Bagian bawahnya ada tulisan apa? Copyright. Copyright apa? Copyright terus kemudian. Coba baca yang Anda baca. Yang bisa Anda lihat. Copyright tahun 1996. Oke. Terus? Elfair, Science, Audit. Elsevier. Elsevier, Pak. Elsevier, bukan Elsevier. Elsevier. Jadi di bagian bawah dari abstrak itu ada tulisan Elsevier. Jadi Elsevier itu adalah perusahaan induknya, Pak. Jadi grupnya. Apa kalau sekarang ini grup? Ini adalah grupnya, Pak. Elsevier. Logonya orang tua metik apel atau apa itu. Bawa pohon. Bawa cari. Nah, pergamuan bisa jadi penerbit anak perusahaannya. Tapi dua-duanya fungsinya penerbit. Oke. Nah. Terus saya tulis ini. Ada teman Anda tadi bilang ini copyright. Copyright itu maksudnya apa? Akcipta. Oke. Sudah dibantu teman Anda. Siapa yang belum bisa tanya Anda? Copyright itu apa? Sudah dibantu teman Anda tadi, Pak? Akcipta. Artinya apa? Ya? Coba dikerasin. Pemilik. Pemilik dari apa? Apa? Kalau objeknya yang ada di situ apa? Buku atau makalah atau jurnal atau apa? Kembali lagi. Saya tanya tadi. Apa namanya? Teman Anda tadi mana? Bindah. Oh ya Anda. Anda. Skopus ini nyari apa? Nyari makalah atau nyari jurnal? Atau nyari buku? Nyari makalah. Makalah yang terbit di mana? Di jurnal. Bukan di skopus. Di jurnal. Nah sekarang itu tadi sudah disebutkan oleh teman Anda. Jurnalnya apa namanya? El Sepir itu perusahaan penerbit. Penerbit. Orang yang nyetak. Itu penerbit. Sekarang nama jurnalnya. Kalau bahasa Anda majalah. Majalahnya. Nama majalahnya apa? Coba dibantu. South East Asia Earth Science. Dari mana tulisan itu? Coba Anda. Dari mana? Coba kasih tahu. Jadi ada penulis. Ada penerbit. Yang nyetak. Betul? Ada nama majalahnya. Ada judul makalahnya. Betul ya? Oke. Teman Anda tadi sudah bilang. Copy ratu artinya hak milik. Hak milik dari apa berarti? Bukan jurnal. Makalah. Kan ini ditempelnya di makalah. Kecuali kalau itu ditempelnya di jurnal satu set. Kalau jurnal kan artinya lebih dari satu makalah. Bukan? Kan nggak mungkin satu makalah itu. Jurnal itu seperti majalah. Kan majalah nggak mungkin isinya satu artikel. Betul? Itu. Jadi ini. Hak miliknya. Anda bilang hak milik ya. Hak cita itu hak milik. Berarti dia adalah pemilik dari makalah. Padahal logika Anda sekarang. Logika Anda sekarang. Saya minta Anda mikir. Siapa yang jadi pemilik sebenarnya dari makalah ini? Penulis. Sama halnya dengan skripsi Anda nanti. Atau kalau Anda download skripsi PDF dari Digital Library. Ada tulisan. Hak cipta ada pada penulis. Bukan hak cipta ada pada ITB. Bukan. Hak cipta ada pada penulis. Bukan juga pemimbing. Kalau pemimbingnya jadi penulis. Ya kita sama-sama memiliki kan gitu ya. Betul ya. Jadi yang memiliki ini. Apapun yang Anda tulis. Walaupun itu selembar tisu. Anda tulis puisi. Anda kasih nama Anda. Yang punya itu siapa? Yang nulis. Ini baru komersialisasi, Pak. Jadi kalau Anda mau kumpul di lapangan merah. Makanya saya hubungkan ini sekarang. Saya hubungkan sekarang. Kalau Anda mau kumpul di lapangan merah. Urusan komersialisasi pendidikan. Ya ini, Pak. Ini. Itu salah satu yang Anda harus ngomongin. Paham ya. Siapa di sini pengulus, KM? Mari kita ngobrol. Ini komersialisasi pendidikan. Gimana ceritanya, Pak? Saya yang nulis. Sebelum nulis artinya saya harus apa? Sebelum nulis harus? Ya. Ya. Riset. Riset dalam kaitan ini, apa yang saya lakukan kalau saya jadi maksimum? Tadi sudah saya ceritain. Saya melakukan apa? Kalau dia bilang saya sebelum melakukan ini, saya harus melakukan riset. Yang saya lakukan apa? Ya, mikir. Tapi apa yang saya pikirin? Riset. Riset di bidang ini itu, bidang apa sih? Geologi. Apa yang saya lakukan? Ya, coba Anda scroll sedikit. Paper ini ya. Coba Anda scroll sedikit. Coba Anda scroll. Di peta. Untuk bisa bikin peta itu, saya harus apa? Explore. Saya kan harus ngambil data. Saya kan harus lihat sengkapan, gitu? Terasa kerusuk sungai. Betul? Iya. Terus setelah terbit, jadi hak milik siapa? Orang lain. Terus empat orang tadi, walaupun dia orang Belanda. Rela, kan? Hak miliknya di ini, kan? Kenapa? Kenapa dia rela hak miliknya? Padahal dalam kondisi yang sehari-hari, misalnya Anda punya motor nih, terus Anda pinjemin ke tetangga Anda, terus sama tetangga Anda diklaim, ini motor saya. Marah nggak? Nah, ini kan sama. Kok nggak marah dia? Karena kita itu sudah di dalam, tanda kutip, dimanipulasi cara mikirnya. Dimanipulasi cara mikirnya. Seolah-olah hasil riset Anda itu hanya bisa bereputasi dan dianggap benar setelah terbit di sini. Paham? Paham maksud saya? Itu. Ini kan seperti halnya. Anda itu punya mobil mewah. Alih-alih Anda memamerkan cara nyupir yang baik, kan Anda pamerkan mobilnya kan begitu. paham ya? Ini kan sama. Jadi dunia pendidikan itu, kalau Anda mau protes urusan komersialisasi, ya begitu-begini. Terus, beberapa hari ini kan ada tuh, selamat, masuk ke world's top 10 scientist. Pernah lihat itu? Ya, di IG ITB apa segala, ada IG Universitas lain. Pernah Anda lihat ya? Selamat, Anda masuk top 2% scientist. Anda mungkin belum kebayang. Tidak ada ya? Tidak ada. Coba Anda, Anda di IG-nya LPPM, coba Anda kalau punya IG buka LPPM ITB, jadi ini namanya di LPPM. Ada itu. Dan itu juga sudah saya angkat setelah ini. Tidak ada. Sudah ketemu? Ini, yang begini ini. Anda pasti pernah lihat, selama seminggu ke belakang. Ini foto orang, ini fotonya aja orang dosen kita, THP. ditulis di situ Stanford, Elsevier top 2% scientist. Ya ini kan nebel, Pak. Prestige-nya yang diangkat. Ini seperti Anda, naik BMW, kurang mahal lagi. Mungkin naik Jaguar, kurang mahal lagi. Mungkin naik Tesla. Tesla. Jadi komersialisasi pendidikan sih begini ini. Ini komersialisasi pendidikan. Karena nanti ujungnya adalah kita harus bayar ke mereka. Berapa tadi saya bilang? 800 juta. Itu hanya untuk satu produk. Skopus itu. Emang dikira menerbitkan artikel zaman sekarang ini berapa? Dari 5 juta, ordennya ini, kalau ke Elsevier dan Springer Nature ya, dari 5 jutaan sampai langit. yang 60 juta saja ada. Hanya untuk menerbitkan artikel Anda atau hasil pemikiran Anda ke nama jurnal ini, Pak. Nama jurnal ini bisa diganti-ganti. Tapi policy-nya sama. Mereka ingin sebanyak mungkin mendapatkan uang dari siapa? Kita. Termasuk Anda. Itu komersialisasi pendidikan. Saya tidak membelah siapa-siapa. Karena saya juga yakin cara kami mengumumkan sesuatu itu bisa juga salah. Mungkin kalau diumumkan dengan cara yang lain, orang mungkin bisa nerima. Betul? Tapi kalau apa-apa, mari kita hentikan komersialisasi pendidikannya. Salah. Bukan yang itu. yang gini-gini nih. Saya kasih wawasan Anda hari ini. Jadi kalau dibilang SPP Anda itu untuk ini, itu, ini, itu. Ya nggak mungkin, Pak. SPP Anda katakanlah satu semester berapa Anda? Berapa? Dua? 12,5. itu masih perlu tambahan mungkin 7 jutaan lah untuk bisa menerbitkan artikel open access di Elsevier. Ini 19 juta, 20 juta lah itu rata-rata. Jadi SPP Anda masih kurang juga buat kalau ada dosen ingin masuk top 2 persen, maka dia kan harus nulis makalah. Betul? semakin banyak dia nulis makalah, kemungkinan dia disitir oleh orang lain. Disitir itu apa? Dimasukkan ke dalam daftar pustaka, betul? Kan harus disitir. Misalnya saya bilang, bumi bumi datar, misalnya begitu. Menurut Irawan et al. saya tahun 2024, misalnya. Kan di daftar pustaka ada nama saya, betul? Nah itu maksud saya. Maksudnya disitir itu. Nah, 2 persen itu adalah jumlah sitirannya banyak. 2 persen teratas dari orang-orang yang paling banyak disitir. Kurang lebih seperti itu ininya. Apa namanya? Sederhananya. Nah, untuk bisa disitir, harus masuk ke majalah-majalah yang punya kemungkinan lebih besar dibuka sama orang. Paham ya? Nah, majalah itu ya jurnal-jurnal itu maksudnya. Sementara untuk masuk ke jurnal-jurnal itu, makin mereka merasa dan makin marketingnya ingin memposisikan itu menjadi jurnal yang banyak dilihat orang, kira-kira biaya untuk menerbitkannya lebih murah atau lebih mahal? Ya, orang bego juga mengerti. Pasti lebih mahal. Paham ya? Jadi, dana riset itu mungkin setengahnya kalau enggak eh, mungkin sepertiganya kalau enggak setengahnya itu ya untuk bayar mereka. Itu kalau Anda pengen tahu komersialisasi itu. Sekarang dosen ITB dapat uang dari ITB untuk meneliti. Mungkin satu judul penelitian 100 juta? 75 juta? Coba 20 juta dari 100 juta itu berapa persen? 1 per 5-nya kan? Itu masih tergolong jurnal yang enggak seberapa. Springer Nature Scientific Report Coba Anda googling berapa apa namanya biaya IPC-nya? 50 juta Pak. Ada apa yang lebih mahal dari itu? Ada. Jurnal kedokteran namanya Lancet. Bisa lebih dari 50 juta. itu kenapa riset-riset bidang kedokteran mau di gimana pun pasti lebih mahal lebih tinggi anggarannya dibanding riset non-kedokteran. Jadi seperti di-elitkan gitu. Paham ya? Itu komersialisasi. Bukan Anda disuruh volunteer kemudian itu komersialisasi. nah sekarang kembali lagi ke sini Pak. Yang ngeken tadi siapa? Penerbit ya. Jawaban terakhir kan penerbit. Artinya si Alsepir kan? Bayangin Pak. Dengan uang yang sedemikian besar margin mereka margin apa keuntungan ya? Hampir 40%. Perusahaan minyak, perusahaan Anda tahu selam bersih mungkin anak TG. Coba Anda google kan laporan keuang yang sering muncul berapa persen keuntungan margin? Gak mungkin 40%. Mereka 40%. Ngeken saja gak bisa. Paham ya? Ngeken betah aja. Itu Mbak. Dan ini kan disekan tahun berapa? Gak ada itu lihat oh saya perbagi ah gitu. Karena masalah komersialisasi. Jadi keuntungannya terakhir nih dari saya. Ini penerbit nih. Dia nanti uang dari kita nih. Kalau artikelnya open access maka yang bayar penulis atau pembaca. Penulis betul. Yang bayar 20 juta 50 juta itu yang bayar siapa? Penulis saya yang bayar. kalau ingin makalahnya dibaca gratis. Seperti Anda misalnya baca gratis. Pak ini kan gak gratis sebenarnya waktu buka skopus pasti Anda tertulis akses dari ITB. Ada tulisannya itu. Pernah lihat yang seperti itu tidak Anda pas buka makalah. artinya yang bayar siapa kalau dalam posisi itu? ITB sebagai apa? Produsen atau konsumen? Pembaca konsumen kan? Jadi ketika artikel ini oleh si Pak Dam itu diterbitkan sebagai artikel yang non open access dia memang gak bayar apa-apa. Seneng kan? Tapi yang bayar pembaca. Kalau gak dibiayai oleh ITB Anda bayar. berapa? 30 dolar? Beli putus itu. Ada juga nyewa Pak. Lucu. Ada juga nyewa 2x24 jam. Bisa. Lebih murah. Nyewa tapi. Lebih dari 2x24 jam ketutup lagi itu aksesnya. Gak bisa lagi Anda baca. Jadi gak bisa di-download hanya bisa view. Itu gak bisa juga di-print. Zaman sekarang gue cek. Jadi dia dapat uang dari 2 sisi. Karena aja gak bisa. Gimana? Ini komersialisasi. Kalau Anda mau ngobrol komersialisasi yang benar salah satunya ini. Nah sekarang bagaimana gambar seperti ini kemudian dianggap gambar yang benar. Sebelum dia terbit ini gambar sudah benar. yang meriksa siapa? Siapa kira-kira yang meriksa? Anda coba. Kan ini penulis nih ya. Penulis. Tentu ada pemimpin. Bahkan sebelum Anda jadi tulisannya jadi sudah dibentak-bentak kan ini salah ini salah. Satu pemimpin. Nah ketika artikel sudah selesai kan Anda submit ke jurnal. Kirim nih ke jurnal South East Asia apa itu tadi. Ya kan? Kirim. Terus oleh mereka mereka melakukan apa? Itu yang saya perlukan. Review. Yang mereview siapa? Bukan pemimpin kan? Ya kira-kira siapa? Dari penerbit oke betul. Tapi yang ditugasin untuk mereview siapa oleh penerbit? logika Anda dia enggak salah logikanya. Ya penerbit kan dia yang nanti jualan artikel itu. Betul? Nah tapi pada praktiknya si penerbit nyuruh siapa? Ya? Orang lokal. Ahlinya. Ahlinya itu siapa? Betul. Secara profesi. Dari sisi profesi orang ahli itu siapa? Betul. Statusnya itu profesinya siapa? Profesinya apa? Ya? Editor itu berarti orang mana? Orang penerbit atau bagian dari penerbit? Betul. Oke. Tapi dia nyuruh orang itu pegawai dia bukan si editor yang Anda bilang tadi. Salah. Itu pikiran orang yang benar normal begitu. Salah. Yang meriksa ini adalah Anda peneliti juga saya disuruh mereview. Kan ada undangannya invitation Anda boleh nggak Anda mau nggak mereview artikel ini? Anda. Coba Anda ya. Ini kan Anda S1. Nanti kalau ada rezeki S2. Setelah lulus S2 Anda mungkin pernah publish di jurnal seperti ini. Itu nama Anda sudah terekam. Nanti tiba-tiba Anda dapat tuh email. Anda ditawari untuk mereview. Di kepala Anda wih dapat uang ini kan. Gitu kan ya. Kan saya cerita tadi. Ini kan untuk menerbitkan artikel dapat uang dari dua arah kan. Dari penulis atau dari pembaca. Betul? Nah terus Anda nerima email dari editornya si Elsevier ini. Jadi editor yang Anda bilang editor. Kalau statusnya memang editor. Memang masuk ke dia. Itu pun belum tentu digaji oleh mereka. jadi Anda sebagai review reviewer ketika Anda yes saya mau mereview terus Anda baca. Dibayar nggak? Jangan GR Pak. Nggak dibayar. Kalau gitu gimana? Betul. Memang betul. Nggak usah. Betul Pak. Tapi nah ini saya lanjutkan lagi Pak ya. Saya lanjutkan lagi. Saya sebagai dosen kalau ingin naik jabatan saya ini sekarang lektor kepala satu tingkat lagi saya profesor. untuk lektor kepala saja saya ditanya Anda sudah mereview untuk berapa jurnal. Jadi saya akan menerima atau tidak? Sakit nggak Pak? Sakit. Jadi Anda jangan aneh kalau melihat dosen aneh kayak saya atau yang kelakuannya lain kayak orang lain mungkin gitu ya. Karena memang aneh Pak dunia ini. Jadi salah kalau Anda misalnya Pak saya mau jadi dosen. Kenapa? Karena saya ingin ngajar batalin. Karena kalau Anda hanya senang ngajar nggak perlu jadi dosen. Kalau Anda hanya senang ngajar nggak perlu jadi dosen. Ratusan ribu orang di Youtube memang nggak ngajar. Teknik drifting. Anda tahu Akbar Rais? Tahu Akbar Rais sana yang laki-laki biasanya. Tahu Akbar Rais? Anda siapa yang ditanggal? Anda tahu Akbar Rais dia drifter. Drifter yang kalau nyumpir mobil itu ke samping begini gitu. Drifting itu kan mobilnya selalu ke samping. Nggak pernah lurus. Dia ngajar drifting lewat Youtube. Anda tahu Ali Abdel? Nggak tahu juga. Apa? Youtuber siapa yang Anda tahu? Dia ngapain? jalan-jalan sambil review dia kan ngajar itu ngasih tahu orang. Siapa lagi Youtuber yang tahu? Anda coba? Fitra Airi. Yang beli mobil kayak beli kerupuk. Terus dia bilang gilap gitu kan. Dia juga kan mereview mobil. Masih mending dia dibayar. nge-review ini. Nggak. Nggak. Saya bisa ceritakan dulu saya juga pernah GR Pak. Wah ini akan dibayar. Saya tunggu terus saya tanya-tanya Anda salah? Nggak? Nggak dibayar. Semakin ke sini saya paham. Anda semua ini termasuk saya. Jadi objek aja. Terakhir dari saya dari tadi terakhir Pak Erud. tulisan ini antara ada logo ini ada logo ini dan ada tulisan ini dengan nggak ada. Kira-kira isinya kan sama nggak? Betul. Dan memang begitu. Ada paper isinya itu membandingkan paper-paper itu sebelum di-review sama setelah di-review. Isinya mirip atau nggak? Mirip. Ya mirip. Nggak persis sama. Mirip. Perbedaannya. Nggak sampai 30%. Terus apa gunanya kita kalau pakai pandangan orang normal yang lain yang bukan dosen. Ngapain kita nguber-nguber untuk bisa terbit di tempat-tempat seperti ini? Alasannya adalah apa? Apa coba alasannya? Satu-satunya alasan. Ya, ya, ya. Biar. Tapi, oke. Saya bisa paham. Alasannya biar dibaca banyak orang. Betul? Tapi bisakah Anda menyamin? Paper Anda itu dibaca? Nggak ada yang bisa menyamin. Siapa yang bisa menyamin? Nggak ada. Jadi, nggak ada satu-satunya alasan buat dosen. Ya ini. Masuk ke list-list yang begini ini. Emang nggak dapat uang ini? Bisa juga dapat uang insentif dari kampus. Kenapa? Karena mengharupkan nama kampus. Saya nggak bicara hanya ITB ya. Anda lihat ini format yang sama. ITS, ngasih, UNER, ngasih dana. Semua ngasih. Yang senang siapa? Ya, orang-orang yang ada namanya di situ ya pasti senang dapat insentif. tapi yang senangnya paling lama. Ya ini Pak. Ya kan dia berhasil menanamkan. Kalau situ nerbitkan artikel di tempat saya, ada kemungkinan Anda akan masuk situ. Kan begitu. Caranya agak halus saja. Itu komersialisasi. bahwa yang namanya bahwa yang namanya orang ngasih fasilitas itu sedikit atau banyak ingin imbal balik, ya itu saya bisa nggak setuju. Anda kasih keringanan UKT. Terus kemudian diminta untuk volunteer sesuatu. ya saya adalah nggak setujunya. Terutama karena itu tidak dibicarakan di awal. Satu. Kedua, cara penyampaiannya mungkin salah. Kalau diomongin dengan cara yang berbeda, mungkin Anda setuju. Kenapa? Karena di tempat lain termasuk Stanford juga ada tulisan student volunteers. Emang SPPA dengan SPPA anak Stanford itu lebih mahal. Siapa? Ya Stanford. Kok ada tulisan student volunteers? Lebih beko mereka kan sebenarnya. sudah bayar SPPA lebih mahal. Betul ya? Ada program student volunteer. Jangan dikira di ITB. Hanya di ITB enggak, di tempat tahan dia sama. Itu loh maksud saya. Nah, jadi sebelum Anda untuk keperluan yang lain, urusan ini mau udah biarin anak-anak KM aja lah yang urus. Untuk urusan yang lain, tolong Anda pikirin dulu dari dua sisi kalau bisa. Itu, pelan-pelan, nanya-nanya dulu. gitu loh. Ya, sebelum bereaksi kumpul di lapangan merah. Ya, paham ya? Itu mahasiswa, Jadi Anda harus-harus-harus seperti itulah sikapnya. Bahwa ujung-ujungnya harus demonstrasi. Silahkan. Proses untuk bertanya, belajar dulu, pelan-pelan itu harus ada. Oke, sekarang ke sini ya. Beneran ini sekarang. Oke, kalau ini gambar ini saya balik, saya rotate ya. Jadi ini itu, paper termasuk yang klasik. Klasik dalam arti memang dalam arti memang enggak banyak yang nulis secara regional. Dan si Bapak ini, si Rilindam ini, memang dia habis-habisan. Habis-habisan dalam arti begini. dia orang biologi. Dia orang biologi. Tapi saya yakin, kalau dia S3-nya di Indonesia, enggak akan dia ngurus-ngurusin polan. Anda tahu polan enggak? Ada yang tahu polan enggak? Siapa yang belum pernah saya tanya. Anda lah. Anda tahu polan. Anda curitan apa? Sistem teknologi informasi. Sistem teknologi. Ya, wajar kalau enggak tahu. tapi Anda pernah dengar enggak polan? Mungkin kalau di dalam konteks konteks lain. Konteks yang lain? Kalau jaman nana begitu kan berarti kalau konteks lain Anda tahu? Tahu enggak? Enggak. Ada yang dari ICTH mungkin atau ada yang dari ICTH enggak ada? Polan enggak pernah? P-O-L-L-E-N hubungannya dengan tumbuhan. Saya kasih clue. Mungkin ada hubungan juga dengan lebah. Ya. Kalau Anda serbuk sari. Serbuk sari. Polan kan? Ngomong-ngomong Anda anak stay ya? Coba bantuin kami bikin alat-alat begitu. Kayak gitu. Jadi gini Pak. Skripsi Anda itu bisa karena Anda mengukur muka air tanah dan kualitas air tanah. Mau Anda skripsi yang begitu. Urusan alat Anda karena Anda sudah ngambil kuliah saya. kalau enggak gitu kenapa Anda ngambil kuliah ini? Bisa lulus Anda S1. Saya jamin. Bikin alat untuk mengukur muka air tanah. Logger lah data logger. Kan pasti bukan yang pertama kan? Anda STI loh Pak. Masa enggak tahu data logger? Iya makanya kan banyak yang udah bikin. Kalau dari saya sendiri kayak sudah sempat mau saya katakan saya lakukan. Sudah ada topik gitu. Sudah ada topik? Iya. Terus ngambil ini untuk apa? Ya. Tapi Anda masih boleh berubah topik kan? Boleh. Silahkan silahkan. Langsung langsung. Ini saya kamu mudah-mudahan suaranya. Silahkan. Oke. Polen itu serbuk sari. Jadi orang ini Pak orang geologi itu kira-kira ngurusin tumbuhan apa ngurusin batu? Batu. Tapi dia juga meneliti polen di sekitar sini di dataran tinggi. Ya. Polen serbuk sari. Tujuannya eh saya tanya dulu polen itu serbuk sari konteksnya adalah serbuk sari yang sekarang yang waktu itu dia lihat tumbuhannya atau polen yang dia ambil sampelnya dari entah dari tanah atau dari batu yang merupakan tumbuhan masa lalu. Karena dia geologi yang dia ambil polen bukan dari tumbuhan yang masih hidup tapi polen dari tumbuhan yang sudah mati yang terperangkap di dalam tanah atau batu. Gunanya untuk apa? Dating umur ya bisa itu tapi yang lebih penting lagi untuk apa? Coba hubungkan ada polen serbuk sari akan berhubungan dengan apa? Polen nih. ya oke angin tapi hubungannya dengan lingkungan pengendapan ya itu masuk tapi tidak secara langsung jawaban yang saya mau ini polen nih ya polen itu diambil dari apa? Bunga tumbuhan betul? Nah artinya apa? Kan polen tertentu itu spesifik hasil dari bunga tertentu betul? Nah bunga atau tumbuhan itu punya apa? Nah baru ini ke arah anda bilang tadi apa? Lingkungan pengendapan punya apa artinya kalau dia pas masih hidup? Temara misalnya tumbuhnya di daerah mana? Ya dataran apa? Mungkin dataran tinggi jadi kalau ada orang melihat ada buah temara atau pinus terperangkat di dalam tanah ada di dalam batuan dan mungkin itu berasal dari seribu tahun yang lalu maka dia bisa bilang apa? Dengan pemikiran yang ada tadi pinus hidupnya dimana? Dataran tinggi nah kalau sekarang saya menemukan ada buah pinus atau fosil atau apa ada di dalam batuan maka kita bisa bilang tempat kita menemukan batu itu dulunya adalah pasis itu pola pikirnya ya jadi kalau dia menemukan polen tertentu dan polen itu merujuk kepada tumbuhan tertentu ya maka dia bisa melihat tumbuhan itu tuh tumbuhnya di daerah mana? daerah apa? maka dia bisa menentukan batas dari genangan danau 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 bandung jadi dia menentukan batas-batas danau genangannya itu dari polen segitu habis-habisan dia kalau daerah itu ada polen dan gak ditemukan tulang ikan kan bisa dibilang kita bisa berpikir daerah itu gak pernah tergenang air betul jadi orang geologi mikirnya sederhana masih lebih rumit STI Anda tugas akhirnya apa dengan gue mimbingin sekarang sebelum ganti urusan transportasi untuk memonitor jadi apa misalnya kendaraan Anda kasih pelacak gitu untuk apa sekarang masih nge-explore solusi nah Anda kalau bisa menjelaskan yang barusan itu di depan anak TG di depan anak yang lain berarti Anda senang ngerti paham ya jadi Anda urusan transportasi sebelum ganti pendidik bareng kali aja karena kalau yang dari saya lebih gampang Anda cukup bikin alat itu selup tungguin terus bandingin dengan alat lain ukurnya sama enggak selesai terus Anda bisa buktikan alat yang enggak itu murah gampang dikasih selesai gak usah mikir wah ini polisi transportasi kota bantuan ada modelnya motor terus nongkrong di dalam cepat ganti yang tempat sungur oke nah ini adalah morfologi jadi Anda harus punya jadi ini di daerah Cibiru Randa Eke kemudian ini daya kolor kemudian sayangnya di daerah kota Bandungnya area ini di daerah di daerah di daerah ini ada cibiru dan seterusnya ini geografis yang Anda perlu perlu kenali kalau Anda lagi jalan ini sesat lembang kalau ditanya sesat lembang itu berapa panjang gampang pakai jari Anda saja ini satu begini itu berapa kilo kurang lebih lima kilo lima sepuluh lima belas lima belas kilo lebih itu kalau ditanya berapa panjang sesat lembang lima belas kilo Anda juga harus punya skala lima belas kilo itu kalau untuk sebuah sesat panjang atau pendek dari situ Anda bisa googling misalnya Anda bandingkan dengan San Andreas asfolt misalnya di California Barat itu berapa kilo kemudian ini semua volkanik ini gunung ini gunung ini gunung ini gunung juga ini bukit bukit tumbul ini gunung ini gunung terus ini adalah aluvialnya aluvial itu hasil erosi jadi kalau ada batuan keras ini jadi kalau ini ada gunung awalnya mungkin semuanya keras lantas apa yang bisa melunakkan batuan keras ini oke saya koreksi langsung ya kalau air itu mungkin lebih efektif sebagai apa ya penggerus itu air tapi yang melunakkan apa yang melunakkan lahir itu material gunung api bukan ya material gunung api yang ada disini nah yang melunakkan berarti kan yang dari luar gitu maksud saya logikanya apa coba matahari apa lagi nah oke saya mundur lagi anda bilang matahari itu prosesnya apa namanya pelapukan ya weathering ya jadi disini tadinya batunya keras jadi ada titik-titik disini apa disini namanya titik-titik ini apa soil tanah pelapukan ya tanah pelapukan pak yang kayak apa sih pak itu gak ada contohnya disini jangan saya tanya itu ada tumbuhan kan itu ya hijau-hijau itu kira-kira kalau dinding ini masih baru ada gak gak kenapa gak ada klunya ini masih baru pak gak akan ada itu tumbuhan kecil-kecil nah pertanyaannya kenapa gak ada karena masih baru cuman dibalik karena dia masih baru maka belum ada apa belum ada apa apa soil walaupun tipis ada tempat tumbuhan itu buat nancepin akar ya tumbuhan perintis itu apa sejak SD ada belajar ilmu tumbuhan perintis itu lumut wah kelamaan lumut ya nah jadi di sela-sela itu lingkaran batu-batu yang di semen itu lama-kelamaan itu ada lapisan tanah pelapukan pelapukan dari apa dari semen itu kenapa karena panas ya kan kena matahari panas dia mungkin retak-retak awalnya dia kena malem dingin kena panas lagi nah dari situlah kemudian lumut muncul burung tempel mungkin gitu kan kainya ada biji-biji begitu terus muncul itu paham ya nah ini juga sama nah ketika ini ada sudah terjadi tanah pelapukan ketika dia turun hujan yang paling pertama air lakukan apa apa ini ada yang lunak kemudian ada hujan oke membasahi terus apa yang dia lakukan ya proses membawa air itu bahasa kita apa ya transport tapi prosesnya apa namanya meng belum bukan itu yang saya tunggu menggerus bahasa kitanya apa bahasa geologi bahasa sipil bahasa ininya enggak mengeruskan apa meng mengerosi wah selama sekalian itu mengerosi itu kan mengerus kan ya jadi ini ini itu mengerus ini ya ini digerus di erosi kemudian dipindahin maka prosesnya apa tadi transportasi itu yang dipelajari teman anda dari STI ya ya nah ditransport dipindahin kemana ke daerah yang lebih rendah ini ada plat nih ya maka diindapkan disini tuh nah nah inilah dataran bandung yang sekarang tuh jadi pasti enggak sekeras batuan ini enggak lunak tapi sekaligus juga dia enggak selunak handapan aluvial yang dari sungai kenapa karena dia beneran di erosi ini simbolnya ini simbol begini ini aluvial dari gunung api ya ini ini nah jadi bandung itu di jepit dua pegunungan utara dan pegunungan selatan ini juga kan gunung api aktif bahkan yang jadi lapangan geotermal selatan kan di utara enggak ada di selatan nah ini semua aluvial hasil gerusan hasil erosi gunung apinya yang mana yang ini nah jadi yang namanya cekungan bandung yang namanya cekungan bandung itu bukan hanya area yang ini tapi ada juga area yang sore yang ini sore yang berarti di mestinya daerah sini banjaran CWD daerah sini sore yang ini daerah sini jadi ini dan ini gitu nah itu dipisahin oleh ini ini ada dataran ada pintu sempit lah ya jadi ini ada dataran rendah dataran rendah nah ada batas disini sedikit ketutup sedikit ya kebukanya hanya sekian jadi bandung sore yang jadi satu sistem cekungan bandung sore yang tapi supaya cepat orang biasanya bilang cekungan bandung nah kemudian kalau misalnya disini turun hujan maka hujan itu milih milih dia hanya bisa dua kesini atau kesitu ya kenapa karena ini adalah titik garis yang menghubungkan titik-titik yang paling tinggi paham ya jadi ini tinggi ini tinggi ini tinggi terus muter nah ini nah inilah garis yang namanya anda bisa bilang batas gas itu bisa lah daerah aliran sungai ya atau daerah atau garis pemisah air water divide itu juga bisa anda sebutkan jadi garis ini muter dia nah dataran tinggi yang mengelilingi bandung ini gunung api ini gunung api yang di barat ada apa kotak-kotak ini volcanic terrain kemudian ada satu lagi Pak di barat sini itu nah saguling sini ada apa ini ini gunung api ini gunung api muter yang bagian barat saguling itu apa batuannya pernah dengar pernah tahu kalau anda anda pernah ke padalaran tapi jangan belok ke kota baru lurus padalaran anda tahu kan kalau dulu ke puncak itu bisa lewat situ ya sebelum jalan tol ada ini ke Jakarta ya lewat situ lewat pasar padalaran semacet itu itu jalur nasional itu Bandung Jakarta aku bayang nggak jadi tol dari Bandung ke Jakarta tol itu hanya berhenti sampai pada larang timur itu udah keluar situ jalan non-tol sampai Jakarta anda keluar keluar tol lurus ke arah pertigaan pasar lurus lagi kan ada danau di situ situ apa namanya ya Ciburui betul itu ada terminal bus di situ anda bisa naik dari Hasan Sadikin di situ ada situ nah ketika anda lewat area situ lurus sedikit lagi anda akan melihat apa yang jawab situ Ciburui anda ada apa di situ selain ada di situ ya pegunungan kapur itu bahasa orang normal kalau bahasa orang geologi mana FITB pegunungan kapur bahasa orang normal kalau orang geologi nyebutnya apa pegunungan apa ini terakhir dari saya terus kita bubar ya oke harus betul saya bisa betulkan selamat menikmati ada sungai bawah tanah ya paham ya nah jadi batas cekungan Bandung itu ya itu volkanik terus ada batu gamping di barat nah mungkin anda bilang pak batu gamping kalau saya tanya sekarang batu gamping itu anda batu gamping itu anda lihat di mana aslinya seperti apa pantai dalam bentuk apa biasanya terasosiasi sama keran ya itu kalau bahasa orang orang pahantai orang oceanografi itu apa namanya terumbu karang betul terumbu karang betul nah itu adalah batu gamping modern memang terbentuknya di situ betul ya nah fakta bahwa sekarang anda lihat batu gamping terumbu itu ada di pada larang berarti kita bisa berpikir apa tadinya pantai gitu jadi garis pantai pulau jawa itu gak seperti yang sekarang geser-geser pindah-pindah ya nah jadi orang geologi itu cara mikirnya begitu sederhana gak sederhana pak lebih rumit itu pakai sol selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan cari. Oke, terus. Sudah, ini adalah papernya yang nggak terlalu jelas. Saya akan carikan PDF dari bukunya. Rasanya gara-gara ikut ini, ikut dia memberikan materi itu, dia juga kasih PDF bukunya, disertasinya. Nanti saya akan sebarkan juga. Mungkin itu, dari sini juga Anda belajar bahwa orang geologi itu mikirnya nggak macam-macam, sederhana sekali. Cluenya adalah sesuatu yang dia lihat sekarang, itu pasti terjadi juga dulu. Jadi kalau dia lihat pantai seperti ini sekarang, maka pantai zaman dulu juga begitu. Nah, kalau dia bilang ada barang seperti yang ada di pantai, tapi nggak ada yang di pantai, adanya tidak di pantai sekarang, maka dia berpikir dulunya pantai. Ya, sederhana. Kemudian Anda juga sudah tahu batas-batas cekungan Bandung, batuan apa-apa saja yang ada di situ, sekilas. Kemudian, yang paling penting ya, saya coba Anda sisipkan pengetahuan wawasannya sedikit tentang situasi di dunia pendidikan sekarang. Termasuk yang paling praktis adalah proses menerbitkan artikel ini. Tadi sudah saya ulas. Mudah-mudahan itu membekas di Anda. Jadi Anda kalau sudah tahu itu, ya biasa saja misalnya nanti jadi peneliti, tiba-tiba artikel Anda terbit di nature, ya biasa saja. Biasa kenapa? Ya karena nggak ada nature pun saya bikin hal yang sama kok. Itu satu. Yang kedua, nature itu hanya label saja, merek. Jadi biasa saja kita menyikapinya nggak yang jadi sombong atau bagaimana. Kenapa? Karena kita ini objek semua. Subjeknya siapa? Mereka. Jadi kita itu beneran sudah dikuasai. Kemudian itu juga kenapa saya mendorong Anda untuk kalau Anda meneliti apapun, maka tugas akhir atau skripsinya itu jangan hanya terima. Terima kasih. 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 Terima kasih yang join, ya. Mohon nanti dikasih tahu bagian mana yang suaranya mati, gitu. Karena ternyata tadi handphone saya sempat mati, ya ininya, mic-nya. Selebihnya bisa komunikasi di Teams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.